Intro Viral cerita KKN Desa Penari di media sosial Kenapa kisah Ross selalu bikin penasaran dan menarik perhatian? Baru-baru ini cerita mengenai KKN Desa Penari yang beredar di media sosial menyedot perhatian orang-orang Cerita tersebut mengisahkan tentang pengalaman berbau horor yang dialami oleh sekelompok anak yang menjalani KKN di salah satu desa di daerah Jawa Timur Diketahui kisah tersebut menceritakan kejadian-kejadian aneh yang anak-anak KKN tersebut alami pada tahun 2009 Meski disebutkan kisah tersebut berdasarkan pengalaman nyata banyak juga warganek yang meragukan kebenarannya Terlepas dari itu, cerita KKN Desa Penari tetap dinikmati banyak orang Pasalnya pengalaman mistis yang dialami sekelompok anak-anak KKN tersebut membuat orang-orang penasaran Lalu mengapa cerita horor semacam KKN Desa Penari selalu populer dan mengundang rasa penasaran Melansir Science Norway, alasan kenapa hal bertema horor selalu menarik Perhatian sangat sederhana yakni penghiburan Orang-orang akan suka dengan cerita atau menonton film horor untuk hiburan atau sarana penangkal kebulsana Yang pertama dari 3 alasan utama kami suka menonton film horor cukup menasar Itulah yang dikatakan sarana film Soren Brickfart dari England Norway University of Applied Science Film horor menghibur kami Tes kepribadian mengungkapkan bahwa mereka yang bosan dengan muda sering mendapatkan skor lebih tinggi Daripada yang lain pada satu sifat yang disebut pencarian sensasi Beberapa peneliti menunjukkan bahwa mereka yang mendapat skor tinggi dalam hal sifat ini Menunjukkan peningkatan kesukaan pada film-film horor Selain itu alasan lain mengapa orang tertarik pada kegelapan kisah misteri Karena itu menyajikan cara mengungkap kejahatan Dahulu penjelasan agama tentang kejahatan saat ini diberikan diagnosis Salah satu subjek tindakan jahat untuk model penjelasan ilminya atau psikoterapi Dalam budaya populer dan khususnya di dunia film Kejahatan disajikan sebagai fenomena independen melalui genre horor Menurut Soren Brickfart adalah apa yang ia sebut sebagai utilitas antropologis dan terapi film horor Membaca atau menyaksikan film horor mengajarkan kita untuk menghadapi kecemasan kita sendiri Ini terjadi sebagian melalui kerangka kerja yang sudah dikenal Yang ditemukan dalam setiap film bergender yang tepat Termasuk film horor dan sebagian melalui ritual yang dibangun disebutan pengalaman menonton Brickfart melihatnya dalam cara remaja laki-laki Kadang-kadang menggunakan film horor sebagai bagian dari semacam tes kejantanan Dimana ini tentang menjaga ketenangan seseorang sebanyak mungkin Dalam perspektif ini, film horor menjadi cara untuk menguji batasan pribadi dan kolektif kita di lingkungan yang aman Jika terlalu menakutkan, Andi bisa menutup telinga, letakkan tangan di depan mata, meredakan ketegangan dengan lelucang lucu Atau beralih ke popcorn untuk kenyamanan Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!